. Berikut 5 pemain timnas Indonesia yang terkena semprot oleh sang pelatih kepala Sintai Yong, selama piala AFF 2022. Hal itu tidak lepas dari kesalahan yang dibuat oleh pemain tersebut. Seperti diketahui, saat ini timnas Indonesia telah menjalani 3 laga di babak penyisihan grupa piala AFF 2022. Dua di antaranya berupa kemenangan atas Kamboja 21 dan Brunei Darussalam 7-0, sementara satu lainnya adalah hasil imbang melawan Thailand 1-1. Meski demikian, Sintai Yong tampaknya belum begitu puas dengan apa yang telah ditunjukkan pemainnya. Sejumlah pemain pun terkena semprotnya. Berikut 5 pemain yang dimaksud. 1. Hansa Muayama Back Persija Jakarta, Hansa Muayama, menjadi salah satu yang ditegur langsung oleh Sin. Hal itu seiring dengan aksinya yang gagal membuahkan gol saat tampil melawan Brunei Darussalam, Senin, tanggal 26 Desember tahun 2022. 2. Egi Maulana Fikri Momen Egi Maulana Fikri terkena semprot Sintai Yong juga tersorot publik. Winger kelahiran medan itu diteriaki Sin di pertengahan babak melawan Brunei Darussalam. Hal itu karena Egi dinilai lamban dalam menentukan keputusan. Akhirnya peluang kembali terbuang sia-sia. Namun Sin menegaskan jika dirinya tidak sepenuhnya marah kepada Egi. 3. Ilya Spasosevic Pemain naturalisasi timnas Indonesia satu ini juga bernasib sama. Ilya Spasosevic harus menerima semprotan dari Sintai Yong karena performanya yang kurang maksimal. Spasso dimarahin dua kali karena terlalu lama men dilay suplai bola ketika hendak membangun serangan melawan Kamboja, Jumat tanggal 23 Desember tahun 2022. 4. Marcelino Ferdinand Sin Taeyong tidak segan-segan mengamuk kepada wonderkidnya di timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand. Momen itu terjadi saat melawan Kamboja. Menariknya, Marcelino bahkan tampak diteriaki Sin Taeyong saat terjatuh akibat ditekel oleh pemain lawan pada injury time babak kedua. Sin tampaknya kesal karena Marcelino dinilai lamban melakukan serangan balik. 5. Witan Sulaiman Sin Taeyong juga menyayangkan satu winger andalannya ini. Witan Sulaiman belum lama juga ikut disorot akibat aksinya yang gagal membuahkan gol setelah berhasil merebut bola dari keeper Thailand pada hari Kamis, tanggal 29 Desember tahun 2022.